Stigma, cadar teroris, jenggot teroris itu masih ada Walaupun kita tahu Bapak Kapolri yang terdahulu Bapak Badrutin Haiti sudah membuat pernyataan Walaupun teroris itu tidak dilihat dari penampilan, tapi dilihat dari ideologi dan pemikiran dia sebenarnya Dan Islam jauh dari terorisme, Islam agama yang datang membawa rahmat Berarti PR kita masih panjang, bagaimana masih ada yang Islam pobia Bicara cadar, nah itu menjadi salah satu identitas muslimah Walaupun kita tahu hukum cadar sendiri, ada perbedaan pendapat diantara para ulama-ulama fikir tentang hal itu Sebagian mewajibkan, sebagian mengatakannya sebagai sebuah kemuliaan Yang perlu dilakukan oleh seorang muslimah dan menjaga kehormatan dirinya Kemarin Rami ribut juga tentang seorang Qari'atul Quran yang ikut lomba membaca Al-Quranul Karim Yang diharuskan dia membuka cadarnya Kenapa Siapa yang nyuruh? Muslim Punya ilmu agama? Punya Memang ada masalah aja Ada orang-orang ini Yang ketakutan dengan identitas muslim Mau baca Al-Quran Dia pakai cadar Yang cadar itu dipakai sama istri-istri Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Apa yang harus dilakukan? Ya, tadi yang sampaikan PR kita masih banyak Memahamkan kepada umat bahwa Islam itu indah sebenarnya Tadi bicara jilba, bicara cadar itu salah satu ajaran Islam Tapi kalau dikatakan tadi Umpamanya dituduh teroris Semacam-macam Ya, engkau pakai Pakai masker aja Masker gak apa-apa Masker diwajibkan Masker gak pakai Didenda Cadar dipermasalahkan Jadi kalau bicara masker Kita takut sama yang namanya COVID-19 Cadar Kita takut dengan fitnah sebenarnya Yang jauh lebih bahaya daripada COVID-19 Tapi kembali hukum cadar itu Memang ada dua pendapat ulama Maka menurut anak ketika nanti Di kantor mungkin bermasalah Silahkan nanti cukup pakai masker Semoga itu Paling tidak dapat menggantikan beberapa Tugas jadi cadar itu Barakabah Sampai jumpa